kita terlambat ngirimnya karena posisinya ini belum pulang juga oke next video selalu untuk sahabatku yang super dimanapun anda berada salam satu hobi salam satu asfal salam variasi maju terus cahaya indonesia maju terus disini sekian dan terima kasih bingung saya ini dia untuk sahabatku yang super ya kita informasi kembali mengenai paket refektor bitcarbo ya bitcarbo proginya bisa pakai turbo SE bisa CR7, ISUN, E-Plat dan lain sebagainya metrik juga bisa bilet 1,8 juga bisa jadi setiap beda proginya itu beda harga begitu ya langsung saja tanya-tanya harga di whatsapp kita yang ada di bagian bawah di deskripsi atau di komunitas silahkan dicari sendiri sudah ada disana bahkan tanya-tanya jawab juga jam berapa kita sudah menulis secara lengkap ini posisi yang chrome-nya di cah hitam ya ini kan ada yang chrome di cah hitam ini masih asli nah ini yang kedua ini masih asli kalau kita lihat lebih dekat dikit nah ini kan kalau di cah hitam dia tidak ada bayangan atau pantulan nah kalau kita lihat disini nah ini dibawah seperti ada pantulan atau bayangan dari proji dan AE tersebut di bagian bawah tuh nah ada ya dan cahayanya masih ada pantulan-pantulan kalau ini kan buletnya murni bulet demon ya muri demon ya kalau ini demon muri demon cuman buletannya disini masih ada pantulan nah itu bedanya chrome dicat hitam sama enggak ini masih asli nah kalau asli biasanya masih ada bekas-bekas seperti apa ya agak kusendit karena bekas dilap bukan mikanya tapi chrome-nya oke pertanyaannya masuk di whatsapp kita ya kalau chrome-nya ini dicat hitam nanti cahaya proji-nya gimana apakah bisa keluar jawabannya tetap bisa keluar nah oke ya jadi mau dicat hitam mau enggak itu enggak pengaruh di cahaya proji kenapa begitu? karena proji punya sistem pemantul sendiri itu punya bowel sendiri untuk chat sendiri gratis silahkan di chat saja kita chat enggak enggak ini bedanya silahkan dilihat sendiri ya ini yang posisi yang AEBMW nah ini ya tuh ini contoh AEBMW atau lingkaran warna merah tengahnya S-blue kalau ini dibalik tengahnya merah lingkarannya S-blue bedanya jadi bisa dibolak-balik atau mungkin lingkarannya biru tengahnya S-blue bisa bebas silahkan request di whatsapp kita atau tergantung setelah yang ada juga ya posisi ini sudah jadi kepada yang punya barang ini nanti kita kirim agak petang ya karena posisinya juga baru jadi banget dan masih siku juga kita lihat bagian belakangnya terus seperti apa nanti kalau yaudah ini kita cabut dulu aja ya kita cabut satu ya nanti pergabalannya seperti apa bila mana pesen paket reflektor jadi seperti ini nah ini lubang lampu senjang masih bisa dipakai ini kita tutup double tip dulu supaya dibungka masuk tampilnya dari bawah seperti ini di belakang terdapat block pernapasan masih utuh untuk originalnya originalnya satu dua yang bawahnya ada satu juga tambah semuanya ada tiga nah disini itu ada lekukan ini ini area besi di bodinya jadi kita nge-press lagi chill kalau turbo SE di weight carbo bentuk block belakangnya seperti ini tampilan belakang nah ini kita coba ambil satu lagi sebentar ini kita cabut dulu lagi ya yang bagian tengah nih ini contoh pakai WST Gen 1 untuk tampilan depan boleh sama tapi belakangnya beda nah ini ini blocknya berbeda bentuk tampilan bawah beda nah ini ada lubang pernapasan tapi ini belum pakai pelindung kalau ini kan sudah pakai pelindung nih tuh nah ini sudah pakai pelindung ini belum lagi pulangnya mau dikirim yang ini yang ini belum hanya contoh dan sampel bentuknya beda terus dari panjangnya sendiri sebentar nah berbeda dia lebih panjang ke belakang sekitar 1 cm ya tuh perbedaannya nah ini tuh ini dari sini kan sekitar 2 cm kalau ini kan beda nih tuh sekitar 1 cm turbo SE dia lebih ke belakang 1 cm kalau ini enggak karena beda bentuk proji lebih pendek untuk WST Gen 1 nah ini ya beda ya tuh kalau yang ini pendek banget ya kalau ini ya udah jelas aman kalau turbo SE kalau nggak dipres seperti ini nanti dia masih mentah atau tercium besi makanya ini kita press lagi harusnya sih aman oke untuk perkabelannya seperti ini ya ini perkabelan set relay dari pit carbonya disini ada 3 fitting untuk lampu senja disini 1 untuk 2 sen disini ada 2 kabel yang ada screennya nanti ke aki ya merah positif hitam negatif colokan seret ke aki colokan soket original selesai dengan catatan di DC dulu dari belakang untuk bit carbon kalau mau paling bagus silahkan di full web ganti ke pro np original dan disini ada soket 4 pin pasangannya ini nah ini sambil kita colokan saja sambil kita test ya nah ini kita colokan seperti ini ya sebentar mungkin ya ini kita cabut dulu denger test ya ini kita cabut saja dulu nah ini ya ini negatif ini yang merah positif nah sebentar kita pakai ini ya oke mana tadi nah ini ya untuk soket originalnya ini jalur kuning senja kalau kita kasih arut dia senja nah ini nyala senja ya terus ini lampu dekatnya yang warna putih ini dari turbo SE nya sebentar nah ini ya cahaya dekatnya ya sebentar ini cahaya aduh mana ini lubang aduh nah ini cahaya jauh maaf ya ini tanggung satu ini cahaya dekat oke ya berfungsi ya oke sudah berfungsi ini jalur senja nah oke ya jadi perkabelannya seperti ini oke gak bisa berlama-lama kerampau sejuk udah mau hujan ini kretek-kretek lagi aduh ampun oke saya rasa cukup informasinya mungkin kita sambung cahaya malam sedikit ya silahkan di whatsapp kita saja mau beda proji beda harganya sekian dan tribangsi kita lanjut di cahaya malam tuh ini udah mau hujan nih kretek-kretek gak terlihat sih kalau disini sekian dan terima kasih oke ini dan untuk sobat-sobat ya posisi petang memang dia lebih jelas untuk AEBMW DE atau demonnya ya ini S-Blue lingkarannya merah atau AEBMW-nya oke cahaya dekatnya ya ini dia dari Turbo SE Flat ya nah ini karena lurus aja kalau RHD kan ada tanjakan di tengah atau huruf Z gitu ya nah ini lurus jadi datar atau flat oke 6.000K seperti ini ya hanya saja ini kita mengetes kan tidak di tempat yang gelap belita ini kan banyak lampu-lampu nih dari jalan sendiri juga sudah terang kita perhatikan motor lewat nah segitu juga begitu terlihat ya nah ini perbedanya cukup jauh ya cukup signifikan karena memang lampu ini itu masuknya spesial oke silahkan tanya-tanya barangkali berminat harga bisa saja berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan whatsapp kita ada di deskripsi atau silahkan dicari di komunitas sudah ada semua ya oke ya hanya saja kita masih offline proses seperti biasanya jadi DP 1% 2% tergantung harga progenya juga oke lampu jawab sambil kita lihat nanti selesai kita infokan kita fotokan pelunasan kasih alamat lengkap kirim ini lupa hijau ya keren ya barangkali mau pembayaran langsung tidak misalkan saya gak mau TF misalkan melalui Tokopedia bisa juga tapi kan karena kita memang tidak jual online jadi kalau di Tokopedia itu nanti klik belinya itu gambarnya yang lain bukan gambar paket seperti ini misalkan klik belinya gambar kipas atau kabel karena di Tokopedia kita hanya jual kabel dan kipas saja misalkan klik beli gambar kabel tapi yang dipesan paket reflektor bit ya kita kirim tetap paket reflektor bit gitu ya tentunya harganya sudah disesuaikan harga paket reflektor bukan harga kipas gitu ya nah itu kalau melalui link Tokopedia atau pembayaran melalui Tokopedia klik gambar kipas yang digirim tetap paket reflektor kadangkan sahabat-sahabat yang lain masih bingung ya sudah dijelaskan saya pengennya pembayaran melalui Tokopedia saja oke tapi klik belinya gambar kipas ya oke sudah bilang oke tapi begitu dikasih kok gambarnya ini ya padahal sudah dijelaskan ya jadi ya kurang lebih begitu oke saya rasa cukup untuk memperlihatkan cahayanya sekian dan terima kasih gak bisa berlama-lama karena ada kiriman juga ya mohon maaf untuk yang kiriman kemana tadi gersek ya gersek kita terlambat ngirimnya karena posisinya ini belum pulang juga oke next video next video sehat selalu untuk sahabat yang super dimanapun Anda berada salam satu hobi salam satu asfal salam variasi maju terus cahaya Indonesia cahaya Indonesia maju terus di sini sekian ada terima bingung saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati